Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita sudah bisa berkumpul di sini Di acara Student Rihlah yang kesekian kalinya Dan bagi teman-teman semua yang masih ingin mengajak kawan-kawan yang lain Dipersilahkan kami tunggu hingga 5 menit lagi Jadi bisa di-share linknya Atau bisa streaming di aplikasi Ummah Jadi silahkan ajak sebanyak-banyaknya kawan-kawan yang tertarik dengan bahasan tentang syarikat Islam ini Baik sebelum dimulai kira-kira apakah ada yang dari mana saja ini teman-teman Ada yang dari Papua mungkin atau dari Aceh Atau dari tempat lain Silahkan yang baru bergabung baru 20 orang Terima kasih Nanti jika acara akan dimulai Saya mohon kepada rekan-rekan untuk mematikan audio Maksud saya voice-nya agar nanti tidak mengganggu pemateri Dan silahkan isi presensinya di chat saja ya Mungkin rekan-rekan semua Agar bisa menjadi evaluasi bagi kami sekaligus perbaikan Silahkan tuliskan Silahkan tuliskan nama juga asal Di kolom presensi Ada Mas Fahri dari Bukit Tinggi Selamat malam Mas Fahri Semoga tetap semangat di malam hari ini Untuk membahas sejarah tentang syarikat Islam Yang lain mungkin silahkan Mengisi presensinya Oh Kang Rafi dari Sumedang Wah Majelis Tafid ternyata Kang Rian Ibnu Abdillah dari Garut Oh iya Kang sama saya juga dari Garut Kang Ada yang dari Brebes ternyata Si Anjur dan Wah masih banyak lagi Makassar Kang Radian Bandung Ada yang dari Jakarta Jakarta Timur baik Oke teman-teman atau rekan-rekan semua Saya mohon untuk bersiap-siap Karena sebentar lagi kita akan Memulai acara Seminar atau diskusi tentang Menelusuri Jejak Kongres Nasional Pertama Sentral Syarikat Islam di Bandung Bersama kita sudah ada dua pemateri Yang insya Allah yang sudah mempuni Juga ada penulis buku Juga aktivis Yang pertama adalah Kang Nunu Ahamijaya Beliau adalah penulis buku titik nol Kehendak berpemerintahan sendiri Dan tujuh kata Oke yang kedua ada Kang Wildan Insan Fauzi Beliau adalah dosen Departemen Pendidikan Sejarah Jadi Studen Nihrah ini sebagai gambaran Ada Untuk Memenuhi kebutuhan Dari masyarakat semua Untuk materi-materi pembahasan Pembahasan sejarah Juga materi tentang Kebudayaan Jadi kami hadir Berusaha untuk Mencoba Memberikan Pemahaman Juga pengembangan literasi Bagi kawan-kawan semua Dan bagi kawan-kawan yang Bersedia atau tertarik Untuk bergabung dengan Student Rihlah Indonesia Baik bisa Memberikan Sumbang sih Berupa tulisan Atau pemikiran Atau bahkan material Silahkan bisa hubungi Kontakt person yang Telah tersedia Sudah ada 35 orang Oh Kang Deddy Pramono Dari Yogyakarta Baik kita tunggu sebentar Kami mohon Pada rekan-rekan untuk Bersabar Karena sebentar lagi Pemateri akan memulai Materinya Oh Kang Patmo Dari Semarang Selamat malam Kang Patmo Waalaikumsalam Warahmatullahi Kang Nunu Apakah sudah Bisa Bergabung Oh mohon maaf Rekan-rekan Kang Nunu masih belum Bisa connect Mungkin sebentar lagi Kita tunggu Sekitar 5 sampai 10 menit Oke sambil kita menunggu Kang Nunu Saya ingin mencoba Untuk bertanya Kepada rekan-rekan semua Bisa dijawab Di kolom komentar Mungkin Kenapa Tertarik Untuk Bergabung Dengan diskusi Tentang Sarekat Islam ini Dan itu juga Bisa menjadi gambaran Bagi kami Agar Acara-acara selanjutnya Kami bisa memenuhi Keinginan Juga Kebutuhan Dari rekan-rekan semua Jadi silahkan Di kolom komentar Jika ada Masukan Atau jika ada Pertanyaan Nanti Bisa Kami Rangkum Juga nanti Bisa kami Diskusikan Agar di acara-acara Selanjutnya Kami bisa Mewadahi Keinginan Dari rekan-rekan semua Dan juga Yang kedua Saya harapkan Ini bukanlah Pertemuan yang Terakhir Bagi kita semua Tapi Tetap Ikuti Acara-acara Dari Student Rihlah Indonesia Karena Student Rihlah Indonesia Akan Terus berusaha Untuk memperbaiki Dan mewadahi Segala hal Yang Teman-teman Butuhkan Khususnya Dalam bidang literasi Budaya Agama Dan Lain-lainnya Jadi Saya harapkan Tetap Ikut Terus Dan Update Berita-berita Dari Student Rihlah Indonesia Oke Acara Akan di Kang Nunu Akan Bergabung Dengan kita Pada Pukul 8 Jadi Teman-teman Yang ingin Mengeluarkan Aspirasinya Dan juga Ingin Memberitahukan Tentang Alasan-alasan Kenapa Mengikuti acara ini Silahkan Agar kami Bisa Menotulensi Baik Ada Kang Mada Ingin Mengetahui Hakikat Kebenaran Juga Kang Fahri Syarikat Islam Sesungguhnya Organisasi Kebangsaan Nasional Pertama Dan juga Ada Mbak Ranti Tertarik Membaca Sinopsis Buku Wah Ini ternyata Ada Penggemarnya Pak Nunu Jadi Kita Coba Untuk Menunggu Bagaimana Pemaparan Dari Pak Nunu Langsung Lalu Ada Kang Iwan Alur Sejarah Ternyata Ingin Mengetahui Alur Sejarah Lalu Kang Gendang Dari Syarikat Islam Itu Setahu Saya Wadah Perjuangan Umat Islam Oke Tetap Berikan Komentar Dan Aspirasinya Agar Kami Bisa Terus Untuk Mengevaluasi Dan Juga Mewadahi Aspirasi Dari Rekan Rekan Namun Sebelum Acara Dimulai Saya Akan Memberitahukan Dulu Atau Menginformasikan Terkait Acara-acara Student Rihlah Yang Pertama Acara Student Rihlah Ini Berfokus Pada Pengembangan Literasi Dan Juga Akademisi Dari Rekan-rekan Maupun Masyarakat Jadi Acara-acara Kami Kebanyakan Atau Mayoritas Itu Berkecimpung Dalam Bidang Akademisi Dan Juga Ingin Mengembangkan Pengetahuan Pengetahuan Kebudayaan Juga Keagamaan Di sekitar Masyarakat Jadi Sekali lagi Jika ada Rekan-rekan Yang ingin Bergabung Bersama kami Ingin Ingin Memberikan Informasi Atau Ingin Berdiskusi Tentang Hal-hal Budaya Agama Dan Masyarakat Silahkan Hubungi Kontakt Person Yang Tersedia Baik Sebelum Acara Dimulai Mungkin Saya Akan Membacakan Dulu Prolog Atau Saya Akan Merangkum Dulu Kenapa Pembahasan Tentang Syarikat Islam Ini Begitu Penting Bagi Masyarakat Kita Saat Ini Apalagi Masyarakat Kita Keadaannya Saat Ini Sedang Berada Di dalam Fase Kuofadis Atau Mau Dibawa Kemana Masyarakat Muslim Saat Ini Nah Pembahasan Tentang Syarikat Islam Sangat Berguna Atau Bermanfaat Dikarenakan Syarikat Islam Yang Dulunya Adalah Syarikat Dagang Islam Merupakan Salah Satu Pionir Dari Organisasi Keagamaan Di Indonesia Atau Khususnya Organisasi Islam Di Indonesia Yang Berusaha Untuk Memajukan Peradaban Dan Juga Kondisi Dari Masyarakat Saat Ini Oleh Karena Itu Terinspirasi Dari Perjuangan Dari Syarikat Islam Ini Kami Dari Student Rihlah Indonesia Berusaha Untuk Menginspirasi Dan Berjuang Untuk Melakukan Pengembangan Pengembangan Minimal Dari Segi Literasi Dan Segi Wawasan Sosial Baik Silahkan Untuk Tetap Mengisi Bagi Yang Belum Boleh Dari Asa Nama Dan Asalnya Juga Aspirasinya Oke Kang Denny Pertemuan Ini Direkam Iya Nanti Kita Ada Rekamannya Juga Jadi Jangan Khawatir Bagi Rekan-rekan Semua Yang Ketinggalan Atau Ada Rekan-rekan Yang Belum Bisa Bergabung Nanti Bisa Melihat Cuplikannya Atau Bisa Melihat Full Videonya Namun Saya Sarankan Kepada Teman-teman Semua Untuk Mengajak Rekan-rekan Yang Lain Karena Sesi Tanya Jawab Ini Hanya Diadakan Ketika Acara Zoom Meeting Ini Berlangsung Baik Kang Fahrizal Ingin Mengetahui Sejarah Terbentuknya Dari Pola Pergerakan Syarikat Islam Wah Sangat Semangat Sekali Oke Pak Wildan Sudah Masuk Ternyata Oke Kita tunggu Sebentar ya Mohon Bersabar Rekan-rekan Oke Pak Wildan Atau Pemateri Kedua Sudah Masuk Kita tunggu Pemateri Pertama Apa Ada lagi Yang ingin Menambahkan Mungkin Di kolom Komentar Silahkan Tambahkan Nama Asal Dan Dan Alasan Kenapa Ingin Mengikuti Acara Student Rihlah Atau Acara Seminar Tentang Syarikat Islam Ini Dan Juga Rekan-rekan Kenapa Kami bertanya Tentang Asal Rekan-rekan Semua Karena Student Rihlah Ini Ada Di Berbagai Daerah Anggotanya Ada Di Berbagai Daerah Dan Kami Akan Berusaha Untuk Memprioritaskan Rekan-rekan Yang Untuk Membahas Misalnya Sejarah Atau Tentang Keunikan Dari Daerah Rekan-rekan Semua Dan Kami Berharap Hadirnya Rekan-rekan Mengisi Absensi Atau Presensi Ini Juga Bisa Memberikan Inspirasi Bagi Kami Kemana Kami Akan Melakukan Penelitian Atau Melakukan Rih Di Selanjutnya Sebentar lagi Mungkin Tiga Menit Lagi Kita Tunggu Pak Nunu Akan Bergabung Dan Juga Akan Memberikan Informasi Lalu Kita Bisa Berdiskusi Di Sesi Tanya Jawab Oke Ada Pendapat Dari Pak Fitra Ingin Mengetahui Peran Abdul Muis Dalam CSI Wah Ini Bahasanya Sudah Sangat Dalam Sekali Kang Ilham Juga Mengetahui Sejarah Peran Umat Islam Lalu Kang Gendang Oh Ada Pertanyaan Saya Jika Pertanyaan Saya Keep Dulu Ya Kang Nanti Bisa Kita Tanyakan Ke Pemateri Saya Ketik Dulu Atau Saya Arsipkan Dulu Oke Oke Mbak Hasna Dari Cianjur Nanti Untuk Lihat Rekaman Sebelumnya Acara Student Rihla Sebelumnya Yaitu Webinar Tentang MNATSIR Kami Sudah Memposting Itu Di Youtube Kami Jadi Silahkan Cari Student Rihla Indonesia Di Youtube Kami Ada Yang Dari Bogor Oke Kita Tunggu Sebentar Lagi Pak Nunu Sedang Bersiap Siap Mohon Bersabar Rekan Rekan Semua Oke Kang Dani Dari Bandung Oke Pak Wildan Apakah Mungkin Sudah terhubung Pak Wildan Pemateri Kedua Kita Oke Assalamualaikum Insyaallah Oh Insyaallah Alhamdulillah Amin Namun Pak Wildan Mohon Bersabar Dulu Karena Kita Materi Pertama Akan Diberikan Oleh Pan Nunu Jadi Kami Harapkan Masih Tetap Bersama Kami Sampai Materi Dari Pan Nunu Selesai Ya Insyaallah Kok Niat Saya juga Ingin Tahun Lebih Dalam Kok Siap Alhamdulillah Irohbil Alamin Oke Teman-teman Yang lain Silahkan Untuk Mengajak Rekan-rekan Yang lain Yang masih Belum Bisa Bergabung Pak Nunu Pak Nunu Masih Belum Bisa Connect Katanya Ada Sedikit Kendala Kita Tunggu Sekitar Dua Sampai Tiga Menit Lagi Rekan-rekan Dan Jika Tidak Ada Koneksi Dari Pak Nunu Dengan Dengan Kerendahan Kehati Kami Kami Memohon Kepada Pak Wildan Untuk Memulai Jadi Kami Tunggu Kita Tunggu Dulu Bersama Pak Wildan Sekitar Dua Sampai Tiga Menit Lagi Jika Memang Pak Nunu Belum Bisa Masuk Maka Beliau Akan Menjadi Pemateri Kedua Dan Jika Rekan-rekan Ada Yang Memiliki Pertanyaan Silahkan Masukkan Kedalam Kolom Komentar Saya Akan Mencoba Untuk Merunutkan Dan Nanti Akan Diajukan Kepada Pemateri Pemateri Yang Memberikan Wawasan Keilmuan Mereka Silahkan Jika ada Pertanyaan Pak Wildan Halo Pak Wildan Halo Ya Bagaimana Oke Pak Wildan Sebelum Kita Memulai Materi Mungkin Bisa Diceritakan Kepada Kami Bagaimana Kegiatan Atau Background Pendidikan Dari Pak Wildan Itu Sendiri Oke Suara saya Bisa Terdengar Moderator Iya Bisa Bisa Jelas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambil Menunggu Pemateri Pertama Yang Saya Pribadi Juga Menunggu Ya Karena Apa Pengetahuan Itu Dan ilmu Itu Bisa Didapatkan Dari Mana Saja Apalagi Di Keseharian Saya Pribadi Di UPI Itu Banyaknya Mengajar Mata kuliah Mata kuliah Yang Pendidikan Karena Kalau di Universitas Pendidikan Indonesia Itu Nama Prodinya Pendidikan Sejarah Bukan Ilmu Sejarah Kalau di UNFAD Misalnya Atau di UI UGM Dan Beberapa Kampus Lain Itu Benar-benar Fokus Kepada Kajian Sejarah Nah Sementara Di UPI Sendiri Itu Kan Fokusnya How to Teach Bagaimana Sejarah Itu Kemudian Diajarkan Makanya Di dalam Tor Yang Saya Dapatkan Dari Panitia Itu Sendiripun Bagaimana Melihat Konteks Kongres Sarekat Islam Tahun 1916 Ini Dalam Konteks Pendidikan Sejarah Kan Seperti Itu Moderator Oke Baik Terima kasih Pak Wildan Mohon Maaf Dikarenakan Pak Nunu Masih Belum Bisa Bergabung Jadi Pak Nunu Sudah Sudah Masuk Halo Pak Nunu Halo Oke Pak Nunu Sudah Bisa Masuk Halo Pak Nunu Mohon Dibuka Poisenya Agar kita bisa mendengar suara Dari Panunu Halo Oh Masih Ada Gangguan Ternyata Masih Ada Kesulitan Oleh Karena Itu Dikarenakan Waktu Masih Terus Berjalan Kami Mohon Kepada Pak Wildan Untuk Memberikan Pemaparan Terhadap Materi Yang Akan Disampaikan Kepada Beliau Saya Persilahkan Itu Pak Nunu Sudah Bisa Pak Pak Nunu Saja Oh Pak Nunu Apakah Bisa Mendengar Suara Saya Oh Masih Mencari Headset Mungkin Atau Alat Bantu Mendengar Pak Nunu Mohon Dibuka Voice Agar Kami Bisa Mendengar Suara Pak Nunu Halo Pak Nunu Apakah Bisa Mendengar Suara Saya Tolong Di Tolong Dibuka Ya Pak Nunu Voice Halo Halo Oh Mohon Maaf Pak Wildan Dikarenakan Pak Nunu Mengalami Kesulitan Jadi Kami Harapkan Pak Wildan Bisa Memaparkan Materinya Terlebih Dahulu Sayang ya Padahal Saya ingin Mendengar Lebih Dahulu Sebenarnya Mohon Maaf Karena Makin Ada Kesulitan Teknis Jadi Kami Masih Berusaha Untuk Menghubungi Dan Membenarkan Kendala Tersebut Oleh Karena Itu Sambil Kami Berusaha Kami Harapkan Pak Wildan Bisa Memberikan Pemaparan Dalam Materinya Tersebut Silahkan Kepada Pak Wildan Kami Persilahkan Oke Saya Bisa Ini Apa Bentar Ya Sudah Ini Ijin Dulu Untuk Menampilkan PowerPoint Oh Silahkan Silahkan Bisa Bagaimana Sudah tampil Belum Sudah tampil Sudah tampil Silahkan Dimulai Pak Wildan Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabi'alamin Wassalatu Wassalamu'ala Asyafi'an Biawar Musalin Wa'ala Ali Wasabi Ajmain Asyadu Ala Ilahi Lallahu Daulah Syarikala Asyadu Anna Muhammad Dan Abduhu Rasul Allah Masyali Allah Wa'ala Alhamdulillahirrahim Muhammad Fil Alamina Inna Khamilu Majid Rabbi Sahri Sadri Wa Yassirli Amri Waudat Milsani Ya Kau Kau Rabbi Jidni Ilman War Zulkni Fahman Lahola Wa'ala Quatailah Bilah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahim Saya ucapkan Terima kasih Kepada Peserta Panitia Alhamdulillah Kita semua Dalam keadaan Sehat Ini nikmat Besar Dari Allah Di tengah Pandemi Ini Kita bisa Bersilatu Rahmi Di dunia Maya Untuk Memahami Ilmu Ya Ilmu Mudah-mudahan Kita bisa Mendapatkan Pengetahuan Yang Bermanfaat Alhamdulillah Allah Masih Memberikan Kita Kesehatan Nikmat Islam Dan Memberikan Kita juga Kemudahan Untuk Selalu Berada Dalam Lingkungan Ilmu Dan Dekat Dengan Orang-orang Berilmu Salawat Selalu Kita Limpahkan Kepada Jujungan Kita Nabi Muhammad Saya Berharap Saya Pribadi Dan Insyaallah Sahabat Semua Disini Mudah-mudahan Kita Menjadi Umatnya Hingga Hijaman Insyaallah Saya Diminta Oleh Panitia Untuk Menjelaskan Tidak Dalam Konteks Sejarah Sarekat Islam Tahun 1916 Apalagi Misalnya Menjelaskan Sarekat Islam Wal Ahiru Namun Ada Dua Hal Yang Ingin Ditanyakan Oleh Panitia Misalnya Kenapa Dalam Sejarah Khususnya Dalam Konteks Apa Yang saya Pelajari Pendidikan Sejarah Sejarah Sebagai Bahan Materi Yang Diajarkan Di Persekolahan Misalnya Ada Peristiwa Tertentu Yang Kemudian Dipelajari Ada Peristiwa Tertentu Yang Kemudian Tidak Dipelajari Itu Yang Pertama Yang Kedua Apa Kemudian Yang Bisa Kita Pelajari Hikmah Yang Bisa Kita Pelajari Dari Apa Yang Kemudian Terjadi Atau Peristiwa Yang Terjadi Dalam Kongres Nasional Yang Kedua Di Bandung Nah Akhirnya Saya Berpikir Mungkin Jawaban Untuk Permintaan Yaitu Mungkin Banyak Jawabannya Namun Saya rangkum Dengan Halo Bagaimana Halo Panunu Kami Mohon Untuk Men-silentkan Terlebih Dahulu Dikarenakan Materi Sedang Disampaikan Oleh Fawildan Halo Halo Panunu Apakah Bisa Mendengar Saya Lanjut Dulu Kan Ya Panunu Mohon Untuk Disilentkan Terlebih Dahulu Dikarenakan Suara Pak Wildan Jadi Tidak Terdengar Oke Terima Kasih Panunu Baik Kang Wildan Silahkan Dilanjutkan Oke Jadi Konteksnya Gini Dalam Konteks Pendidikan Sejarah Kita Pahami Bersama Misalnya Banyak Surpay Yang Kemudian Menyatakan Bahwa Banyak Orang Atau Siswa Yang Menganggap Sejarah Itu Pelajaran Yang Kemudian Tidak Begitu Penting Bagi Mereka Entah Banyak Kemudian Pakar Masalah Yang Banyak Dijelaskan Oleh Para Pakar Namun Dibalik Anggapan Banyak Orang Bahkan Siswa Kalangan Itu Sendiri Yang Menganggap Sejarah Itu Tidak Tidak Halnya Kemudian Dengan Para Politisi Para Penguasa Atau Yang Lain Yang Menganggap Bahwa Sejarah Itu Bisa Digunakan Sebagai Alat Untuk Menguasai Manusia Apalagi Kemudian Dalam Beberapa Periode Tertentu Sejarah Itu Benar-benar Kemudian Dikontrol Karena Mengkontrol Sejarah Itu Juga Berkaitan Dengan Mengkontrol Cara Orang Berpikir Cara Orang Berpikir Atau Cara Orang Memandang Bahkan Kemudian Banyak Tokoh-tokoh Seperti Milan Kundera Yang Menyatakan Eksisensi Suatu Bangsa Itu Juga Dikaitkan Dengan Bagiana Bangsa Itu Menjaga Sejarahnya Bahkan Misalnya Kita Bisa Melihat Betapa Betapa Pentingnya Sejarah Itu Sampai Pemerintah Jepang Misalnya Sebelum Tahun 2000an Itu Dia Kontrol Habis Materi Apa Yang Harus Diajarkan Ke Generasi Muda Jepang Dalam Beberapa Jurnal Yang Saya Baca Misalnya Sobat Kalau kita Generasi Z atau Millenial Tanya Misalnya Tentang Bagaimana Jepang Melakukan Politik Ekspansi Pada Perang Dunia Dua Atau Perang Pasifik Maka Sebagian Besar Mereka Sangat Tidak Tidak Mereka Pelajari Pemerintah Jepang Menganggap Bahwa Perang Dunia Dua Itu Ada Aib Bagi Mereka Sehingga Materi Itu Kemudian Dihilangkan Nah Itu Yang Kemudian Di dalam Sejarah Disebut Dengan Politik Historiografi Jadi Bagi Akang Teteh Bapak Ibu Di sini Yang Kemudian Tidak Banyak Dalam Sejarah Bahwa Historiografi Itu Memiliki Beberapa Mana Atau Definisi Yang Pertama Historiografi Itu Bisa Menjadi Pase Dalam Proses Penelitian Sejarah Dan Memulai Horistik Verifikasi Kritik Interpretasi Sampai Kemudian Historiografi Bagaimana Sejarah Itu Ditulis Namun Historiografi Juga Bisa Bermakna Sejarah Penulisan Sejarah Sejarah Bagaimana Sejarah Ditulis Jadi Sejarah Sejarah Ditulis Jadi Ini yang Akan Saya Tekankan Misalnya Apa Itu Politik Historiografi Tadi Misalnya Di pengantar Saya mendengar Kenapa Kok yang Diangkat Bukutau Bukan SI Atau Indise Partai Misalnya Kenapa Yang Diangkat Itu Adalah Sumpah Pemuda Bukan Manifesto Politik 25 Nah Hal-hal Yang Seperti Inilah Yang Kemudian Kita Sebut Dengan Politik Historiografi Jadi Politik Penguasa Atau Yang Punya Menang Untuk Mengkontrol Sejarah Nah Pertanyaannya Adalah Kenapa Sejarah Itu Kemudian Harus Dikontrol Nah Penjelasannya Seperti Bahwa Kita Pahami Bersama Bahwa Sejarah Adalah Ilmu Yang Mencoba Merekonstruksi Masa Lalu Dia Semacam Punya Menang Untuk Bisa Menceritakan Menarasikan Atau Analisis Masa Lalu Nah Jadi Harus dipahami Pula Bahwa Masa Lalu Itulah Yang Kemudian Nanti Ketika Sejarah Itu Dikomunikasikan Apakah Dalam Bentuk Seperti Ini Seminar Apakah Seminar Desertasi Skripsi Ataupun Buku Ataupun Dalam Dunia Pendidikan Maka Sejarah Yang Dikomunikasikan Itu Nanti Membentuk Memori Ya Bisa Memori Personal Ataupun Memori Kolektif Nah Itulah Jadi Harus Dipahami Bersama Misalnya Kenapa Misalnya Sekarang Rame Undang-Undang HIP Itu Menjadi Kontroversi Karena Ada Memori Kolektif Yang Tidak Kemudian Diperhitungkan Oleh DPR Atau PDIP Misalnya Yaitu Apa Yaitu Memori Kolektif Kita Akan Misalnya Trauma Pemberontakan PKI Baik Baik Itu Tahun 48 Maupun Tahun 65 Nah Memori Itu Dibentuk Dibentuk Oleh Sejarah Jadi Ingat Sejarah Itu Berkaitan Dengan Memori Kolektif Memori Itulah Yang Nanti Berkaitan Dengan Ingatan Kita Tentang Masa Lalu Itu Yang Pertama Mohon Maaf Dipotong Slide Presentasinya Hilang Saya Tidak Tidak Potong Sebentar Sebentar Saya Sebentar ya Saya Ulangi Lagi Perasan Saya Tidak Mengklik Apa-apa Tadi Ada Yang Masuk Lalu Membagikan Jadi Yang Pak Wildan Otomatis Keluar Jadi Mohon Maaf Untuk Dipencet Lagi Present Now Sekarang Di mana Keluar lagi Ya Sedang Proses Ya Jadi Kenapa Sejarah Penting Itu Karena Sejarah Itu Nanti Yang Akan Membentuk Memori Kolektif Ya Apakah Suatu Komunitas Atau Suatu Bangsa Dan Hap Dipahami Pula Bahwa Sebenarnya Sejarah Itu Adalah Memori Dan Memori Itu Adalah Informasi Bapak Ibu Disini Ingin Bahas Bukunya Catherine McGregor Judulnya Ketika Sejarah Berseragam Itu Menceritakan Bagaimana Orde Baru Sangat Serius Mengkontrol Pikiran Kita Itu Dengan 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 Sejarah Misalnya Nah Inilah Yang Kemudian Jawaban Kenapa Hal-hal Yang Kemudian Penting Misalnya Bagi Penulis Tentang Sejarah Sejarah Kongres Sarekat Islam Pertama Kenapa Tidak Diangkat Ada Hal Yang Penting Ada Keinginan Untuk Pemerintah Ini Kenapa Tidak Diangkat Nah Inilah Yang Kemudian Di Pahami Ini Politik Historiografi Yang Ada Di Indonesia Kalau Dalam Depensi No Dot Itu Bahwa Politik Historiografi Atau Politik Penulisan Sejarah Adalah Perlaku Kekuasaan Dalam Mengendalikan Sejarah Mengendalikan Sejarah Berarti Mengendalikan Informasi Mengendalikan Informasi Berarti Mengendalikan Memori Itu Yang Kemenang Di Dalam Politik Historiografi Ini Banyak Istilahnya Ada Ini Dikenalkan Saja Ada NERLANDO SENTRIS Indonesia SENTRIS Ideologisme De Islamisasi Mungkin Yang Cocok Dengan Konteks Sarekat Islam Ada DESUKARNEOISME Ada Islah Narasi Forma Ada Islah Nasi Pinggiran NERLANDO SENTRIS Bagaimana Sejarah Itu Ternyata Tanpa Sadar Mengikuti Cara Pandang Penjajah Kita Atau Belanda Indonesia SENTRIS Sejarah Yang Mencoba Ditulis Dengan Cara Bangsa Ideologisme Bagaimana Sejarah Itu Kemudian Diposisikan Sebagai Pengendali Pikiran Dulu Ada Zaman TASBB Pendidikan Sejarah Perbuangan Bangsa Islamisasi Bagaimana Islam Itu Diminimalisir Atau Disintirkan Atau Bahkan Dinegasikan Dalam Proses Penulisan Sejarah Ini Yang Banyak Diprotes Oleh Sejarawan Masuk Suara Negara Ada Desukarno Misalnya Yang Dilakukan Oleh Suharto Yang Menghilangkan Peran Peran Sukarno Di Dalam Penulisan Sejarah Indonesia Dan Lain-lain Jadi Inilah Yang Dipahami Politik Historiografi Bapak Ibu Semua Di Dalam Penulisan Sejarah Contohnya Misalnya Ini Ada Sejarawan UGM Profesor Dr. Bambang Perwanto Ini Contoh Bagaimana Politik Historiografi Zaman Soekarno Apa Politik Historiografinya Jadi Narasi Sejarah Yang Dibangun Adalah Bahwa Sejarah Indonesia Adalah Sejarah Benturan Antara Kolonisme Imperialisme Dengan Nasionalisme Dan Soekarno Sebagai Pusat Dari Revolusi Pusat Dari Revolusi Makanya Yang Menentang Soekarno Berarti Anti Revolusi Maka Yang Menjadi Kambing Hitam Dalam Politik Historiografi Itu Zaman Ode Lama Kolonialisme Kan Orde Baru Misalnya Orde Baru Contohnya Adalah Sejarah Itu Adalah Pejuangan Antara Pendukung Dengan Penentang Pancasila Dan Yang Kemudian Menjadi Tokoh Utamanya Adalah Militer Yang Tokoh Utamanya Suharto Suharto Nah Makanya Yang Dulunya Soekarno Sebagai Pemain Utama Pemeran Utama Digantikan Dengan Militer Jadi Sejarah Militer Kemudian Yang Penentang Pancasila Dulu Bahasanya Ekstrim Kanan Dan Ekstrim Kiri Komunisme Dan Islam Komunisme Menjadikan musuh Dan Islam Juga Kemudian Perannya Diminimalisir Atau Yang Sebut Dengan De-Islamisasi Jadi Itu Konteks Polipik Stereografi Yang Kemudian Ini Tidak Banyak Berubah Nah Seorang Sejarawan Asal Apa itu Nama Hawaii Negara bagian Amerika Serikat Itu Menjelaskan Tentang Politik Historiografi Nah Karena Ada Politik Historiografi Maka Kata Tuhias Sejarawan Harus Berjuang Setiap Generasi Harus Menulis Dengan Versinya Jangan Sampai Katanya Kita Malah Ikut Versi Penjaja Atau Tadi Nerlandocentris Atau Sejarah Versi Belanda Kena Kasih Pahami Bahwa Dalam Sejarah Itu Mau Tidak Mau Ada Pertarungan Pemikiran Tentang Masa Lalu Mau Tidak Mau Tidak Tentang Haluan Ideologi Pancasila Misalnya HIP Sekarang Mau Tidak Mau Tidak Pertarungan Pemikiran Masa Lalu Dimana Satu Kelompok Yang Kemudian Mengagungkan Pancasila Satu Juni Kelompok Islam Kemudian Memperjuangkan 22 Juni Karena Itu Hakikat Yang Ingin Mereka Perjuangkan Kelompok Yang Lain Kemudian 18 Agustus Jadi Tidak Mudah Ternyata Mendamaikan Sejarah Itu Karena Sejarah Itu Juga Mau Tidak Mau Ada Pertarungan Pemikiran Tentang Masa Lalu Termasuk Apa Penting Misalnya Kongres Di Bandung Diangkat Atau Tidak Nah Ini Tergantung Politik Kisrografi Yang Dipegang Oleh Pemerintah Atau Penguasa Meskipun Sejarawan Banyak Yang Menulis Namun Sejarawan Itu Kan Narasi Pinggiran Dalam Kacamata Sejarah Itu Kan Yang Membacanya Hanya Kalangan Tertentu Namun Sejarah Itu Bisa Menjadi Luas Baca Ketika Sejarah Menjadi Kurikulum Maka Itu Di Buku Teks Dan Lain Maka Nah Kalau Buku Teks Lain Kisrografi Dari Pemerintah Jadi Dengan Menulis Ulang Dengan Menulis Ulang Dengan Persi Kita Sendiri Ini Menjadi Inspirasi Kelawanan Kenapa Karena Bahasa Penjajah Ini Karena Dia Mengkritik Kisrografi Penjajah Bahasa Penjajah Itu Mau Tidak Mau Ada Tujuan Penguasa Atau Imperial Nah Ini Saya Kira Nanti Ini Cukup Dijelaskan Oleh Bagaimana 1905 SDI Di Surakarta Itu Berdiri Nah Ini Tidak Banyak Diakui Oleh Orang Namun Ini Menjadi Alasan Kenapa Tokoh-tokoh Sarekat Islam Mengatakan Bahwa Sarekat Islam Itu Lebih layak Kemudian Untuk Menjadi Organisasi Pertama Pergerakan Nasional Bapak Ibu Keputusan Budi Utomo Itu Menjadi Awal Kebakitan Nasional 20 Mei Itu Adalah Ketika Kabinet Hatta Saya lupa lagi Apakah tahun 1948 1949 Ketika kita masih Masa revolusi Untuk Menyatukan Ini Maka Dipilihlah Politik Geografi Pemerintah Waktu itu Adalah Oke Kalau begitu Budi Utomo Nah Sekarang-sekarang Ini Kemudian Banyak Narasi Yang kemudian Dari kalangan Sejarawan Yang Mempertanyakan Apakah Budi Utomo Itu layak Atau Tidak Wah Itu Rame sekali Dari kalangan Sejarawan Yang kemudian Cenderung ke Islam Ingin Mengangkat Serekat Islam Tapi Yang lain Oh Yang lebih Kalangan Nasional Banyak Mengangkat Tetap Budi Utomo Kemudian Ada juga Yang mengangkat Indise Partai Misalnya Indise Partai Atau Yang lainnya Ada juga Sejarawan Yang mencoba Mendamaikan Misalnya Aspi Warman Adam Dari Lipi Beliau Mengatakan Bahwa Keliatannya Penulisan Tentang 20 Mei Tidak Usah Diganggu Gugat Cuma Narasinya Yang kemudian Diperluas Diperluas Maksudnya Apa Bahwa Organisasi Pergerakan Indonesia Itu Bukan Hanya Budi Utomo Tetapi Yang menjadi Fondasi Pergerakan Indonesia Itu adalah Sarekat Islam Budi Utomo Dengan Indise Partai Jadi Seperti Itu Perkembangan Politik Histografi Tentang 1905 Pak Mansur Suyuan Negara Mencoba Menjelaskan Misalnya Kenapa Banyak Sejarawan Itu Ragu-ragu Bahwa SDI Yang didirikan Di Surakarta 1905 Itu Layak Menjadi Organisasi Pergerakan Awal Dibanding Budi Utomo Bahwa 1905 Pada masa itu Kenapa Sumber-sumber Sejarah Sulit Tertemukan Karena Penjelasan Pak Mansur Itu Gerakannya Tidak Terlalu Di Bull up Masih Bersifat Rahsia Dan lain-lain Karena Takut Hadangan Dari Pemerintahan Kolonial Belanda Pak Mansur Mencoba Menjelaskan Seperti itu Ada 1911 Ada Sarekat Dagang Islam Jadi Kalau Baca Sejarawan Yang lain Misalnya Delia Bahwa SDI Sarekat Dagang Islam Dengan Sarekat Dagang Islam Itu Satu Rangkaian Karena Tirto Adil Suryo Kemudian Saman Hudi Maupun Cokro Minato Itu Rekan Bisnis Dan Bersahabat Misalnya Namun Pak Mansur Punya Pandangan Yang Lain Pak Mansur Melihat Bahwa Budi Utomo Itu Didirikan Sebagai Saingan Dari Jaminatul Khoyen Sementara Sarekat Dagang Islam Itu Adalah Dibuat Dinovelkan Mingke Oleh Pramudianan Tartur Itu Menjadi Saingan Dari Sarekat Dagang Islam Penafsiran Sejarah Dari Pakta Yang Ada 1912 SDI Sarekat Islam Itu Diskors Tidak Boleh rapat Tidak Tidak Boleh rapat Tidak Boleh Dapat Anggota Baru Karena Ketakutan Pemerintah Belanda Samping Juga SI Itu Dituduh Mendalangi Beberapa Kerusuhan Dan Pemokokan Waktu itu Saya masih ingat Ketika dulu Kuliah S1 Seorang dosen Memberikan Dua buku besar Tebal sekali Judulnya itu Arsip Nasional Jadi ada dua buku Arsip Nasional Belanda Bahasa Belanda Sudah diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Baca ini Kata dosen itu Aduh Saya baca itu Ya ampun Tebal setebal itu Ternyata adalah Arsip Kumpulan Arsip Nasional Arsip Dari Pemerintah Daerah Di Belanda Dari Residen Ke Gebenu Jenderal Itu Dan Hampir Setiap Halaman Itu Menceritakan Tentang Sarekat Islam Jadi Kalau ada Pembunuhan Pasti Di laporannya Oh itu Sarekat Islam Kalau ada Kerusuhan Tuduhannya Sarekat Islam Kalau ada Perampokan Sarekat Islam Jadi Bagi Belanda Sarekat Islam Itu adalah Musuh negara Keliatannya Karena hampir Setiap Asli Setiap Apapun Yang terjadi Apakah Terbukti Atau tidak Kebanyakan Tidak terbukti Semuanya Disalahkannya Sarekat Islam Lalu Misalnya 1913 14 Itu ada Kongres Pertama Dan kedua Di Surabaya Dan Solo 1915 Dimunculkan TSI 1914 Itu ada Centra Sarekat Islam Nah 16, 17, 18, 19 Ini Kongres Nasional Ini kata-kata Nasional Menjadi sebuah Fenomena Insya Allah Nanti mungkin Panono Panono Akan menjelaskan Lebih Dalam Kemudian Nanti 1921 Ada Kongres 196 1921 Itu Disiplin Partai Orang-orang Kiri Di Pecat Dari Partai Itu Kekuatan Dari Haji Agus Salim 1921 Sokora Minato Ditangkap Karena ada Kasus Sarekat Islam Abdelink B Di Sumatera Masalahnya Ini Nanti Dijelaskan Panono 23 Menjadi PSI Lalu Jadi PSI Dan Nanti Bertahan Sampai 39 Toko-toko SI Kita ketahui Ada Saman Hudi Seorang Bisnismen Dan lain-lain Cuma Beliau Di Beberapa 19 Sini Tidak banyak Aktif Karena Ada Masalah Dalam Fisik Ada Pencatatan Secara Itu Beliau Banyak Di Bisnis Tirto Adi Suryo Yang Tadi Dijelaskan Oleh Pak Mansur Ini Bersaing Namun Dengan Medan Pryainya Itu Punya Andil Juga Di Dalam Perkembangan Serekat Islam Gunawan Juga Di Awal-awal Periode Pertama Serekat Islam Cukup Berkembang Cuma Nanti Beliau Mundur Karena Ada Persoalan Internal Tentang Keuangan Delianur Menyebutnya Seperti Itu Cokro 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 Kebetulan Di jurusan Kami Ada Cucu Dari Pak Abdul Muis Pak Namanya Pak Sarip Muis Beliau Adalah Cucu Dari Abdul Muis Dulu Waktu Saya Kecil Abdul Muis Ingat Dengan Kebun Kalapan Saja Kalau Di Paling Getol Menyingkirkan Anasir Anasir Kiri Di Dalam Sarekat Islam Sementara Abdul Muis Cukup Banyak Berperan Di Sarekat Islam Cabang Bandung Kalau Beliau Jadi Wakil Kota Mungkin Panun Bisa Menjelaskannya Cabang Bandung Kemudian Beliau Ketika Kembali Ke Sumatera Kurang Berperan Kembali Di Sarekat Islam Karena Beliau Fokus Kepada Permasalahan Permasalahan Lokal Di Sumatera Nah Ada Tokoh Esimerah Ada Semakun Darsono Alemin Tentan Malakan Dan lain-lain Yang Mereka Nanti Menjadi Faktor Yang Memecah Belah Sarekat Islam Ini Tokoh Yang Menjadi Generasi Utama Partai Komunis Indonesia Jadi Seperti Itu Mungkin Karena Waktu Setelah Menjelaskan Politik Diplomasi Saya Menjelaskan Mungkin Konteks Konteks Yang Nanti Akan Dijelaskan Oleh Pak Anunu Lebih Dalam Apa Yang Kemudian Terjadi Pada Awal Abad Ke-20 Bapak Ibu Semua Hampir Semua Sejarawan Kemudian Menjelaskan Bahwa Di Awal Abad 20 Itu Muncul Generasi Baru Jadi Generasi Baru Yang Menjadi Tonggak Perjuangan Indonesia Generasi Itu Disebut Pryai Baru Pryai Baru Jadi Bukan Pryai Baru Mereka Yang Kemudian Dilahirkan Dari Hal-hal Sifatnya Primodialisme Misalnya Dididik Dari Ajaran Islam Dididik Budaya Jawa Dan lain Lain Mereka Masih Terikat Dengan Budaya Setempat Namun Otak Mereka Sudah Berbeda Isi Pikiran Mereka Sudah Berbeda Ada Isma Lain Yang Masuk Kedalam Pikiran Mereka Ada Maksisme Ada Sosialisme Pan Islamisme Apa Dan ideologi Ideologi Baru Mereka Yang Kemudian Menjadi Pelopor Pergerakan Nasional Bisa Dibaca Di Bukunya Reklep Di Bukunya George Macdonan Kahin Dan Bagaimana Peran-peran Meskipun Kalau Kahin Melihat Pryai Baru Yang Sekuler Yang Asih Pahami Awal Abad 20 Paks Nader Lika Penyatuan Hindia Sudah Dalam Titik Akhir Kecuali Beberapa Daerah Seperti Aceh Yang Masih Bergojolak Kemudian Di Akhir Abad 19 Jawa 20 Jawa Dan Minangkabau Ini Menjadi Pelopor Perubahan Dan Kota-kota Yang Disana Terdapat Kota-kota Besar Yang Terdapat Pendidikan Dan Banyak Mahasiswa Itu Menjadi Sentral Perubahan Memang Cukup Menarik Ada Kajian Yang Melihat Kenapa Minangkabau Menjadi Menerima Hal-hal Sifatnya Baru Dan Modern Namun Tetap Menjaga Hal-hal Sifatnya Keislaman Ada Kajian Khusus Tentang Minangkabau Ada Gagasan Baru Tentang Organisasi Yang Kemudian Melahirkan Sarekat Islam Itu Sendiri Ada Penderitaan Kaum Tani Akibat Pola Ekonomi Belanda Dan Makanya Kaum Tani Itu Banyak Yang Bergabung Dengan Sarekat Islam Karena Prustasi Sosial Yang Kemudian Mereka Hadapi Kakibat Kebijakan Belanda Munculnya Gagasan Pan Islamisme Tentang Persatuan Islam Yang Kemudian Ini Menjadi Pendorong Kaum Muslimin Untuk Segera Melepaskan Diri Dari Penjajahan Munculnya Ini Baru Gagasan Baru Yang Kemudian Bisa Didatangkan Dari Timur Sikap Superior Belanda Ada Cerita Misalnya Di Bukunya Muhammad Rum Itu Termasuk Orang Yang Kemudian Paling Benci Tentang Diskriminasi Ini Jadi Kalau Ada Peribumi Bertamu Ke Belanda Atau Harus Duduk Di Lantai Misalnya Cokro Minato Cuek Setiap Bertamu Belanda Dia Duduk Di 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 Kursi Sebagai Perlawanan Berlaku Perlawanan Terhadap Diskriminasi Belanda Itu Jadi Ruang Rengkup Sosialnya Seperti itu Yang Kemudian Menjadi Bensin Lahirnya Sarekat Islam Oke Penjelasan Terakhir Saya Mencoba Supaya Tidak Bahasa Sundanya Menter Pacorokokot Dengan Pan Unuk Jadi Kita Lihat Bagaimana Para Sejarawan Beberapa Saya Ambil Melihat Kongres Nasional Di Itu Ada Titik Temu Antara Ekonom Dan Intektual Jadi Ekonom Islam Jawa Dan Para Intektual Islam Jadi Ada Titik Temu Maka Layar Serekat Islam Menampakkan The Power Of Islam Kekuatan Islam Itu Ada Di Sana Kemudian Cokro Aminoto Apalagi Dekat Dengan Eru Cokro Orang-orang Jawa Waktu itu Sangat Kental Mistis Sehingga Sangat Percaya Ramalan Ketika Ada Ratu Adil Atau Bislah Jawa Eru Cokro Ini Dekat Cokro Aminoto Maka Cokro Aminoto Disebut Ratu Adil Tapi Dalam Pidato Cokro Aminoto Menentang Saya Bukan Ratu Adil Tolong Dipahami Pandangan Masyarakat Awam Bahwa Dia Ratu Adil Itu Dibantah Oleh Beliau Sendiri Namun Tidak Cokro Aminoto Menjadi Sentral Dari Serekat Islam Sendiri Di Awal Bahwa Serekat Islam Muncul Sebagai Kekuatan Ekonomi Yang Ingin Kemudian Melawan Dominasi Ekonomi Tionghoa Dan Belanda Sebagai Arus Gelombang Namun Bahwa Di dalam Serekat Islam Itu Ada Kelompok Islam Ada Kelompok Bojui Karena Para Pedagang Para Pengusaha Ada Kelompok Revolusioner Yang Kemudian Anasir Kiri Yang Melahirkan Serekat Islam Merah Halo Bagian Pandangan Ruzer Mohon Maaf Pak Wildan Satu Menit Lagi Siap Siap Jadi Kisah Percepat Ruzer Mengatakan Bahwa Mohon Maaf Ini Salah 24 Juni Bukan Juli Bahwa Ada Tiga Yang Menonjol Yang Nanti Dibahas Oleh Pak Nunu Self Bestur Atau Pemerintahan Sendiri Namun Pemerintahan Sendiri Disini Ruzer Mengatakan Meskipun Radikal Untuk Masanya Sangat Radikal Dan Sangat Berani Namun Kalau Dalam Pandangan Sekarang Masih Tidak Tegas Kenapa Karena Pemerintahan Sendirinya Itu Keinginannya Ada Wakil-wakil Rakyat Dalam Pemerintahan Itu Dan Adanya Desentralisasi Dan Otonomi Kalau Pringgo Digdo Di dalam Bukunya Menjelaskan Bahwa Self Bestur Atau Pemerintahan Sendiri Itu Dipandangi Oleh Pringgo Digdo Itu Gerakan Menuju Kemerdekaan Dengan Evolusi Jadi Dengan Pelan-pelan Tidak Dengan Evolusi Yang penting Tolong Ikut Kami Di dalam Pemerintahan Bahwa Setiap Keputusan Kami Kami Punya Peran Di Dalamnya Dan Harus Dipahami Bahwa Gagasan Bestur Itu Bukan Hanya Tahun 1916 Sampai Tahun 1918 Tetap Kemudian Diperjuangkan Oleh Sarekat Islam Kemudian Kalau Delianur Melihat Bahwa Gagasan Bandung Ini Menjadi Puncak Dari Perkembangan Sarekat Islam Jadi Kalau Melihat Perkembangan Sarekat Islam Dari 1911 Sampai 1942 Maka 1916 Dan 1921 Ini Menjadi Puncak Dari Gagasan Besar Dari Sarekat Islam Itu Sendiri Disini Ada Islam Menolak Mengajak Persamaan Derajat Mendidik Pekerti Menolak Diskriminasi Keinginan Untuk Menghancurkan Zon Kapitalisme Atau Kapitalisme Busuk Lalu Ada Besar Tadi Yang Rakyat Ikut Berpengaruh Dalam Pemerintahan Dan Punya Kuasa Pemerintahan Sendiri Dan Banyak Lain Yang Merupakan Gagasan Besar Dan Terakhir Misalnya Bahwa Ahmad Masuk Sudah Negara Melihat SI Berperan Dalam Membangkitkan Kesadaran Umat Islam Untuk Melawan Belanda Secara Politik Dan Ekonomi Kemudian Gagasan Pemerintahan Sendiri Kemudian Adalah Cita-cita Untuk Membebaskan Diri Dari Penjajahan Ekonomi Dan Politik Belanda Harus Pemerintahan Sendiri Memegang Kekuasaan Kalau kita Ingin Lepas Dari Penjajahan Ekonomi Dan Politik Jadi Mungkin Itu Saya Apa Selesingkat Cuma Cukup Menarik Pernyataan Dari Muhammad Rum Terakhir Muhammad Rum Ya tadi Di pengantar Saya membaca Ini Kongresnya Sangat Meriah Ternyata Itu Politik Dari Serekat Islam Sendiri Karena Mau tidak Mau Belanda Bandung Dan Cima Itu Pusat Militer Belanda Dan Pusat Pengawasan Belanda Jadi Dengan Meriahnya Itu Ingin Mencitrakan Bahwa Ini Serekat Islam Yang Anda Tuduh Sebagai Extremis Itu Bisa Menyenggarakan Kongres Dengan Penuh Kegembiraan Walau Mungkin Itu Pandangan Singkat Saya Baik Baik Terima kasih Banyak Kepada Pak Wildan Atas Diskusi Yang Sangat Menggairahkan Juga Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masih Belum Terjawab Namun Tahan Dulu Karena Kita Akan Mendengarkan Dulu Paparan Dari Pak Nunu Pak Nunu Apakah Sudah Tersambung Halo Pak Nunu Apakah Bisa Mendengar Saya Pak Nunu Halo Pak Nunu Masih Ada Sedikit Kendala Sebentar Baik Sambil Menunggu Pak Nunu Pak Wildan Mohon Maaf Saya Mengganggu Waktunya Kembali Pak Wildan Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sampai Saat Ini Mungkin Diresahkan Oleh Beberapa Orang Dan Pertanyaan Ini Ditujukan Juga Kepada Pak Wildan Dari Paparan Yang Sudah Pak Wildan Berikan Pak Wildan Mohon Dijawab Mungkin Dari Pak Dedy Pramono Sekarang SI Bertekun Diri Di bidang Apa Saja Sebab Gaungnya Sudah Hampir Hilang Baik Pak Wildan Kami Harapkan Jawabannya Ini Pas Pertanyaan Dupan Nunu Sebagai Orang Serekat Islam Namun Saya Pribadi Tidak Melihat Seperti Itu Kalau Misalnya Bapak Ibu Akang Teteh Yang Masuk Di Dalam Dunia Organisasi Pergerakan Islam Maka Akan Melihat Bahwa Sarekat Islam Itu Juga Turut Bergerak Cukup Aktif Kalau Saya Melihat Di Bandung Itu Sendiri Cukup Bergerak Aktif Cuma Memang Sebagaimana Di Dalam Sejarah Itu Kan Kalau Boleh Kita Bisa Mengambil Semacam Pola Bahwa Existensi Sebuah Pergerakan Itu Bisa Bertahan Kalau Mereka Minimal Menjaga Tiga Atau Empat Hal Kalau Boleh Saya Melihat Yang Pertama Adalah Konsistensi Di Dalam Pemikirannya Pemikiran Dan Gagasan Yang Diperjuangkannya Yang Kedua Konsistensi Apa Konsistensi Di dalam Metode Dia Dalam Memujudkan Pergerakannya Itu Dalam Memujudkan Visi Dia Jadi Ada Visi Dan Misi Yang Ketiga Adalah Orang Atau Person Orang Atau Person Yang Kemudian Menjadi Bagian Dalam Organisasi Itu Karena Mau Tidak Mau Ada Person Atau Orang Yang Masuk Kedalam Organisasi Niatnya Ada Yang Ingin Dia Berjuang Atau Karena Yang Lain Yang Kemudian Malah Bisa Membuat Organisasi Itu Menjadi Luntur Yang Keempat Adalah Keterikatan Antara Orang Person Dengan Visi Dan Misi Sebuah Organisasi Itu Nah Empat Hal Itu Bisa Kita Melihat Apakah Sarekat Islam Misalnya Eksistensinya Tidak Dirasakan Langsung Oleh Masyarakat Itu Bisa Kita Lihat Dari Bagaimana Perjuangan Organisasi Dengan PC PC Masih Kuat Masih Jelas Tidak Yang Kedua Adalah Bagaimana Metode Dari Organisasi Ini Dalam Memujudkan PC Itu Seperti Apa Apakah Kuat Atau Tidak Lalu Person Orang Orang Yang Kemudian Dibalik Organisasi Itu Seperti Apa Seperti Itu Jadi Mudah-mudahan Tidak Menjudge Sebuah Organisasi Serekat Islam Apakah Eksis Atau Tidak Eksis Itu Bisa Dilihat Dari Empat Itu Tapi Kemudian Juga Dipahami Misalnya Dalam Dunia Kekinian Eksisensi Sesuatu Itu Terkait Dengan Politik Media Politik Media Dalam Ilmu Sosial Juga Misalnya Ada Kajian Tentang Budaya Dan Politik Media Mau Tidak Mau Misalnya Eksisensi Sesuatu Apakah Sesuatu Diangkat Atau Tidak Kita Kan Punya Jarak Dengan Informasi Kita Tergantung Dengan Media Akan Informasi Sesuatu Apakah Media Itu Mau Mengangkat Atau Tidak Ini Yang Kemudian Menjadi Persoalan SI Banyak Kegiatan Banyak Aktivitas Tapi Kita Tidak Tau Kenapa Karena Politik Media Yang Tidak Mengangkat Itu Seperti Itu Terima kasih Banyak Pak Wildan Atas Paparannya Mungkin Kita Bisa Menyambung Pak Nuno Pak Nuno Barusan Online Halo Pak Nuno Tolong Dinyalakan Mikrofonnya Pak Nuno Bisa Mendengar Saya Tolong Dinyalakan Mikrofonnya Oke Masih Ada Masih Ada Kendala Katanya Katanya Nanti Jika Pak Nuno Sudah Bisa Masuk Dan Bergabung Nanti Beliau Akan Memberikan Pemaparan Atau Akan Interupsi Mohon Maaf Ya Kepada Pak Wildan Banyak Terpotong Mungkin Ada Ada Satu Pertanyaan Yang Ditanyakan Oleh Beberapa Orang Yang Pertama Tadi Terkait Dengan Ideologi Deislamisasi Lalu Bagaimana Kenapa Di sekolah Formal Ini Terjadi Adanya Deislamisasi Tersebut Lalu Bagaimana Relevansi Dari 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 Suatu Sejarah Yang Ditulis Oleh Pemerintah Yang Dulu Baik Yang Dulu Maupun Sekarang Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan Sejarah Pelajar Mohon Dijawab Pak Wildan Saya Sertai Pertanyaan Apa Moderator Satu-satu Saya Singkat Lagi Pak Wildan Yang Mana Dulu Baik Yang Deislamisasi Saya Singkat Kenapa Ada Deislamisasi Di Sekolah Formal Dan Lalu Bagaimana Impactnya Atau Dampak Kepada Pelajar Tersebut Halo Pak Wildan Oke Soal saya Terdengar Mohon maaf Lupa Terdengar Jadi Tentang Deislamisasi Dalam Konteks Yang Saya Bicarakan Tadi Adalah Dalam Politik Historiografi Jadi Politik Bagaimana Sejarah Diajarkan Dan Sejarah Disosialisasikan Itu Deislamisasi Itu Dalam Arti Misalnya Di dalam Aduh Bukunya Lupa lagi Pengarangnya Jurunya itu Menekuk Agama Membangun Tahta Lupa lagi Nah di Buku itu Dijelaskan Termasuk Juga Di Bukunya Catherine McGregor Apalagi Di Bukunya Profesor Mansur Sonegara Dikatakan Bahwa Deislamisasi Atau Meminimalisirkan Peran Islam Itu Juga dilakukan Sejak Jaman Belanda Misalnya Apa yang dilakukan Belanda Dan ini memang Salah satu proyek Dari Senukung Ronyo Harus dipahami tadi Bahwa Sejarah berkaitan dengan Politik ingatan Dan memori Kalau misalnya Sejarah Islam Banyak diangkat Maka Keislaman Masyarakat Juga Kemudian Bisa terpengaruh Nah itu Yang kemudian Belanda takutkan Karena Islam Bagi Belanda Itu Idetik Dengan Perlawanan Terhadap Mereka Maka Apa yang dilakukan Mereka Nah di dalam Tiga buku itu Jelaskan Pertama Misalnya Belanda Sangat Banyak Menguarkan Dana Dalam Proyek-proyek Mengangkat Hal-hal Yang sebelum Islam Misalnya Apa Penelitian Tentang Apa Kita tahu ya Penelitian dari Eugene Dubois Penelitian dari Konsulikwa Dan lain Banyak mengangkat Tentang Masa Praksara Misalkan Kemudian Penelitian-penelitian Tentang Cani-Chani Diangkatkan Maka yang muncul Adalah Kebesaran Hindu-Buddha Dan Praksara Bukan Islam Apalagi Misalnya Belanda itu Banyak Membumi Hanguskan Sisa-sisa Pisik Dari Kesultanan-kesultanan Islam Apa yang terjadi Di Banten Makassar Dan lain-lain Sehingga Dengan Politik stereografi Apalagi Ditulis oleh Stafel Stafel Atau siapa itu Yang Pak Sejarah Hindia Belanda Itu Maka Yang terangkat Adalah Indonesia itu Hindu-Buddha Sesuatu yang bukan Islam Tapi sebelum Islam Nah itu Itu contoh Politik Apa namanya Politik Historiografi Dengan Mengangkat Satu Lalu Menenggelangkan Islam Kalau Pak Mansur Menyoroti Misalnya Hilangnya Apa Tadi Diangkatnya Budi Utomo Dibanding Sarekat Islam Diangkatnya Budi Utomo Dibanding Jai Matul Khoyir Lalu Misalnya Beberapa sejarah Mengatakan Penuh Kajian tentang Hindu-Buddha Itu Tebal Sekali Tetapi Misalnya Kajian tentang Kesultanan Islam Itu cuma Sedikit Misalnya Yang lucunya Misalnya Kalau Kalau misalnya Bapak-Ibu Akang Teteh Baca Buku-buku Pelajaran Sejarah Ini Tapi Generasinya Sudah Generasi tua Mungkin ya Buku-buku Tahun 60-an Tahun 50-an Yang Disebar Di sekolah-sekolah Ini Apa yang Kalau diangkat Kesultanan Islam Itu Maka Sultan-sultan Itu Dianggap Tukang juri Itu kan Saling bersaing Sama mereka Pokoknya Dicitrakan Buruk Malah Belanda Masih Diangkat-angkat Makanya Disebut Cara Penulisan sejarah Yang Nerlandocentris Nah Masuk Kemudian Peran Para ulama Di dalam Perjuangan Kemerdekaan Di dalam Pergerakan Nasional Itu Kemudian Bukan Ditidarkan Diminimalisir Nah Inilah Yang Kemudian Disebut Dengan Politik Kisografi Dalam Konsep De-Islamisasi Jadi Itu Konteksnya Bukan De-Islamisasi Dalam yang lain Apa Tanya lain Tadi Sebelum Dijawab Mungkin Pan Nunu Sudah hadir Ya Pan Nunu Sudah hadir Silahkan Pan Nunu Untuk Dibuka Mikrofonnya Mungkin Untuk Pertanyaan Selanjutnya Kang Wildan Nanti Saya akan Bacakan Kembali Halo Pan Nunu Tolong Di Pijit Tombol Mikrofonnya Agar kami Bisa mendengar Suara Bapak Halo Pan Nunu Apakah Bisa mendengar Suara Saya Kepada Kepada Operator Kepada Operator Bisa Halo Kepada Operator Pak Nunu Coba Headset Kepada Pak Nunu Apakah Bisa mendengar Saya Tolong Unmute Buka logo Speaker Yang warna Merah Di HP Halo Pan Nunu Tombol Unmute Di Logo Speaker Yang warna Merah Tolong Dipijit Sampai Keluar Kami Kami Bisa Mendengar Suaranya Halo Aduh Sepertinya Masih Belum Bisa Terhubung Halo Pan Nunu Mas Pan Nunu Tolong Dibuka Headset Oke Masih Ada sedikit gangguan Ternyata Pan Nunu Masih Belum Bisa Hadir Mengikuti Webinar Kita Sambil Menunggu Pan Nunu Mungkin Kepada Pak Wildan Kami Mohon Untuk Menjawab Satu Pertanyaan Lagi Yang Mungkin Berkaitan Dengan Penulisan Sejarah Atau Pendidikan Sejarah Lalu Sebenarnya Ketika Misalnya Sejarah Dipengaruhi Oleh Kekuasaan Apa Kriteria Validitas Dari Penulisan Sejarah Agar Bisa Dinilai Benar Silahkan Kepada Pak Wildan Oke Cukup sayang ya Saya pribadi Menunggu Dari Pan Nunu Sendiri Oke Sambil Menunggu Gini Jadi Mohon Dipahami Bahwa Yang Tadi Saya Jelaskan Politik Historiografi Ini Itu Bukan Hanya Di Indonesia Bukan Hanya Di Indonesia Tetapi Hampir Semua Negara Melakukan Itu Semua Karena Bagi Mereka Pengetahuan Tentang Sejarah Itu Berkaitan Juga Dengan Eksistensi Negara Bagi Mereka Seperti Itu Apalagi Misalnya Juga Sejarah Selalu Dikaitkan Dengan Eksistensi Ideologi Negara Oke Saya Contohkan Tadi Jepang Misalnya Jepang Termasuk Misalnya Turki Pada Masa Kema Patatuk Misalnya Sampai Tahun 80-an Narasi Narasi Turki Usmani Apa Turki Usmani Itu Juga Sangat Kecil Termasuk Kemudian Di Amerika Jadi Banyak Kajian Misalnya Bagaimana Cerita Kolumbus Cerita Kolumbus Antara Orang-orang Di Amerika Tengah Bagaimana Negara-negara Amerika Tengah Menulis Kolumbus Berbandingan Dengan Sepanyol Itu Ternyata Fakta Yang Sama Tetapi Narasi Yang Berbeda Di dua Negara Itu Jadi Apa Itu Yang Disebut Dengan Politik Apa Namanya Politik Stereografi Yang Dekat Dengan Negara Kita Misalnya Filipin Dengan Filipin Jadi Cukup Aneh Di sana Itu Kesultanan Kesultanan Islam Di Selatan Di Daerah Mindanao Selatan Itu Kalau Lihat Di dalam Buku Teks Filipina Itu Ditulisnya Pemberontak Sampai Sekarang Bahkan Kedatangan Sepanyol Ke Filipin Itu Apa Kedatangan Sepanyol Ke Filipin Itu Malah Menjadi Sebuah Hal Yang Positif Karena Membangun Peradaban Di Filipin Kesultanan Kesultanan Islam Yang Melawan Sepanyol Itu Kemudian Memiliki Narasi Antagonis Narasi Penjahat Antagonis Ataupun Pemberontakan Itu Jadi Mohon Dipahami Bahwa Politik Stereografi Itu Ada Di Mana Mana Nah Inilah Yang Kemudian Apa Membuat Kita Memang Harus Kritis Jadi Ketika Sejarah Dalam Versi Pemerintah Apakah Di Buku Teks Atau Buku Buku Yang Lain Inilah Yang Disebut Dengan Official History Lalu Disini Saya Lihat Ada Masih UGM Dan Lain Hasil Sejarah Yang Ditulis Oleh Skripsi Tesis Desertasi Itu Narasi Pinggiran Sebutnya Itu Kadang Kadang Apa Yang Ditulis Di Narasi Pinggiran Dengan Official History Atau Sejarah Resmi Pemerintah Ya Sama Saja Tidak Beda Namun Juga Kadang Ada jarak Karena Narasi Forma Itu Yang Ingin Menjelaskan Sejarah Apa Adanya Saja Tidak Peduli Apakah Dijelaskan Sejarah Apa Adanya Itu Bisa Memecah Belah Bangsa Atau Tidak Nah Itu Ilmuwan Menjelaskan Apa Adanya Tugas Ilmuwan Seperti Itu Tetapi Ketika Sejarah Dalam Konteks Pendidikan Nah Itu Kan Banyak Saringan Banyak Sensor Dan Lain-lain Misalnya Yang Kemudian Karena Tadi Sensor Nya Adalah Nasionalisme Tadi Keutuhan Bangsa Maka Mungkin Ada Banyak Perbedaan Apa Yang Ditulis Narasi Formal Official History Dengan Narasi Pinggiran Nah Dari Sanalah Kemudian Maka Misalnya Kita Dididik Untuk Menjadi Orang Yang Kritis Itu Alhamdulillah Sudah Nyambung Pemoderator Pak Nunu Ya Itu Menggap Alhamdulillah Bapak sudah Gabung Silahkan Langsung Saja Alhamdulillah Bapak Gabung Pak Nunu Silahkan Bisa Mendengar Suara Saya Pak Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Silahkan Pak Untuk Memberikan Pemaparan Terkait Materinya Nah Teknik Ya Ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama Saya Mohon Maaf 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 Karena Ada Gangguan Teknis Tadi Saya Sudah Bisa Menyimak Sebagian Besar Apa yang Disampaikan Oleh Pak Wildan Pada Prinsipnya Banyak Hal Kesamaan Dari Apa yang Menjadi Apa Pemikiran Atau Pandangan Secara Teoritis Dalam Kesempatan Ini Saya Dalam Kapasitas Sebagai Penulis Buku Ingin Menyampaikan Beberapa Poko Pikiran Untuk Menjawab Apa Yang Menjadi Apa Teori-teori Yang tadi Disampaikan oleh Pak Wildan Memang Benar Bahwa Kita Berurusan Dengan Politik Hisiografi Dimana Banyak Artefak Atau Ingatan Kolektif Kita Sebagai Umat Islam Nusantara Di India Timur Atau Di India Belanda Ini Banyak Yang Disamarkan Atau Bahkan Sama Sekali Dihilangkan Ini Dalam Dalam Konteks Inilah Kemudian Saya Mencoba Menganggap Satu Peristiwa Monumental Yang Sesungguhnya Secara Objektif Histori Pun Patut Apa Patut Untuk Disebut Sebagai Sesuatu Peristiwa Yang Monumental Di Dalam Satu Perjalanan Perjuangan Panjang Umat Islam Di Nusantara Ini Itu Sebabnya Buku Itu Saya Saya Pakai Judul Sebagai Titik No Karena Memang Selama Ini Saya Melihat Bahwa Kita Sebagai Muslim Peribumi Di Nusantara Setidaknya Mulai Abad Ke 19 Tidak Memiliki Satu Pandangan Yang Sama Dari Mana Sesungguhnya Kita Memulai Perjuangan Ini Nah Itu Sebabnya Saya Coba Mengangkat Natiko Ini Dengan Berbagai Fakta Yang Disampaikan Di Dalam Banyak Informasi Yang Saya Peroleh Bahwa Sangat Patut Untuk Lidikan Satu Titik Titik Awal Saya Menyebutnya Titik Nol Dari Sebuah Kebangkitan Nasional Kebangkitan Nasional Ini Harus Ditandai Oleh Sesuatu Yang Bersifat Kesadaran Sebuah Kehendak Dan Kehendak Itu Adalah Sebuah Kehendak Berpemerintahan Sendiri Yang Kemudian Kita Sebut Sebagai ZPS Jadi Tugas Saya Dalam Hal Ini Mengisi Ruang Dari Apa Yang Tadi Disebutkan Sebagai Upaya Membangun Kembali Politik Sisiografi Islam Indonesia Melalui Peristiwa ZPS Yang Kedua Memang Saya Punya Kewajiban Untuk Membangun Kembali Sesuatu Yang Yang Selama Ini Diupayakan Dihilangkan Artefak Artifak Jadi Generasi Muda Kita Ke Alun-alun Bandung Saya Pikir Pasti Yang Menjadi Ingatan Apa Kolektifnya Bukan Nakiko Atau Ketika Melihat Gedung Merdeka Pasti Ingatan Kolektifnya Juga Bukan Nakiko Padahal Disana Sejarah Fakta Sejarah Menunjukkan Pernah digunakan Sebagai Satu Tempat Pertama Untuk Melakukan Kongres Nasional Yang Ketiga Perlu Kiranya Saya Memberikan Satu Perspektif Tentang Makna Nasional Yang Selama Ini Kemudian Berkembang Karena Pakai Perspektif Barat Lupa Bahwa Sesungguhnya Cokro Aminoto Melalui Nakiko Sudah Sejak Awal Memberikan Garis Jelas Bahwa Yang Dimaksud Dengan Nasional Ini Bukan Nasionalisme Tetapi Satu Satu Apa Satu Peristiwa Dimana Disitu Bersatunya Berbagai Apa Berbagai Suku Bangsa Dari Berbagai Kepulauan Yang Diikat Oleh Satu Kehendak Dan Cita-cita Islam Jadi Berbicara Tentang Nasional Dalam Versinya Cokro Aminoto Yang Merupakan Satu Apa Fondasi Awal Dari Makna Nasional Yang Diperjuangkan Berikutnya Melalui Apa Sarikat Islam Kemudian Partai Sarikat Islam Indonesia Itu Jelas Bukan Merujuk Kepada Nasionalisme Dimana Sumber Nilainya Itu Tidak Jelas Atau Bahkan Sekulerisme Tapi Jelas Sumber Nilai Yang Dipakai Itu Adalah Islam Jadi Terakhir Bahwa Apa Yang Menjadi Peristiwa Natiko Ini Menurut Hemat Saya Perlu Menjadi Satu Kajian Akademis Sehingga Juga Memiliki Pertanggungjawaban Akademis Dan Pantas Dijadikan Sebagai Satu Momentum Dari Kehendat Merdeka Dalam Konteks Nasional Pada Waktu Itu Secara Faktual Hadir Di Dalam Kongres Itu Berbagai Suku Bangsa Muslim Dari Kalimantan Dari Sulawesi Dari Sumatera Yang Merepresentasikan Makna Nasional Dalam Pengertian Geografis Bukan Dalam Pengertian Faham Atau Ideologi Karena Yang Yang Dibawa Oleh Mereka Untuk Hadir Pada Natiko Itu Adalah Islam Jadi Itu Sebabnya Kalau Berbicara Masalah Pribumi Kebangsa Mesti Islam Kemudian Histrografi Politik Histrografi Kemudian Diubah Oleh Satu Kekuatan Politik Yang Bukan Islam Sehingga Nasional Yang dimaksud Adalah Versi Nasionalnya Cipto Mangkusumo Kemudian Nasionalismenya Versi Soekarno Tugas saya Adalah Bahwa Bagaimana Natiko Ini Menjadi Satu Seluruh Muslim Di Indonesia Bahwa Kehendak Berpemerintahan Sendiri Sudah 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 Sejak Dini Direncanakan Secara Matang Dan Pulminasinya Itu Tahun 1916 Jadi Bukan Sesuatu Yang Yang Tiba-tiba Dan Ketika Kita Sebagai Apa Peribumi Muslim Pada Waktu Itu Dan Saat Ini Menyatakan Titik Nolnya disitu, maka kilometer berikutnya akan berbeda, jadi pemberangkatannya juga akan berbeda, dan nanti akan kita lihat dari titik 019.16 ini akan apa, akan diperjalankan menjadi satu jejak-jejak perjuangan yang mengarah kepada sebuah islamisme nah di sisi lain, ada nasionalisme yang dibangun oleh konsep politiknya indisipartis yang sebetulnya lebih dipahami atau disepakati oleh Soekarno itu sebabnya kita akan berbeda nanti ketika seorang nasionalisme sekuler memulai titik 0 tentang politik nasional itu dari indisipartis kemudian ada apa pidato Soekarno tahun 30 di Bandung juga gitu kan dan seterusnya nah jadi ini akan akan menimbulkan satu apa perjalanan yang berbeda sampai saat ini itu yang mungkin bisa saya apa berikan satu apa satu substansi dari titik 0 ini karena secara apa secara fakta-fakta sejarah bisa kita apa uji bahwa demikian kenyataannya Natiko itu sesuatu yang monumental bukan saja pada pada saat itu bahkan kalau kita bandingkan dengan pada saat saat ini mudah-mudahan apa yang tadi sudah diteorikan secara apa luas oleh Pak Pak Wildan bisa menjadi satu apa bekal untuk memahami apa titik 0 ini sebagai sesuatu yang memang mari kita coba apa fahami dari perspektif apa perspektif pelaku sejarah kita hari ini dan pelaku sejarah orang tua kita pada masa yang pada masa yang lalu sayang memang sejarah bahwa Pak Cokro Aminoto tahun 34 sudah wafat padahal saya baca di dalam bukunya apa Soekarno penyambung lidah beliau mengatakan seandainya tahun 45 itu Pak Cokro masih hidup maka yang pantas menjadi presiden itu adalah Pak Cokro nah ini ceritanya jadi lain seperti sekian apa pengantar dari saya mudah-mudahan apa di diskusi dan tanya jawab nanti bisa lebih banyak diungkap karena memang masih ada yang menurut masa saya ingatan kolektif ini harus disampaikan juga kepada generasi muda sekian bila isi sahabat Assalamualaikum terima kasih terima kasih lalu lalu nanti akan saya tunjuk orang yang terpilih bisa bertanya langsung untuk berdiskusi dengan Pak Nuno oke tadi sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan Pak Nuno terkait SI-nya sendiri mungkin ada yang mau langsung bertanya saya berikan kesempatan silahkan untuk dibuka mikrofonnya lalu sebutkan nama dan juga asal Bismillahirrahmanirrahim oke Mbak Siva Susilawati saya persilahkan ya Pak izin bertanya kan dari beberapa buku yang pernah saya baca Api Sejarah terus apa Metamorphosis SI karya Reharjo siapa ya lupa lagi penulisnya dalam tulisan itu jadi disebutin bahwa politik hijrah yang adopsi Pak Hos Cokoro Aminoto ini telah lebur jadi seakan-akan politik hijrah paham politik hijrah ini sudah tidak lagi diturunkan kepada murid-muridnya tapi katanya tapi itu masih tidak jelas ya pengen penjelasan yang lebih intelek dan referensional gitu dari Bapak Pak Nuno biar saya tidak terlalu bingung gitu soalnya kan dari beberapa buku yang saya baca itu kayak simpang siur gitu tentang politik hijrah aja sih pokoknya mah politik hijrah itu kayak gimana sih terus politik hijrah itu diamalkan secara keseluruhan atau kembali digaungkan oleh murid Pak Hos Cokoro Aminoto diantara yang 4 atau 5 itu oleh siapa gitu ya begitu sih baik terima kasih Pak Mbak Sifat Sosilawati Pak Nuno sebelum menjawab mungkin agar tidak simpang siur seperti tadi saya sudah dapatkan nama kedua dan orang ketiga untuk penanya yang yang penanya kedua yaitu Pak Naufal jadi nanti siap-siap untuk bertanya ketika Pak Nuno sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Sifat lalu yang selanjutnya Kang Ilham dari Tangerang mungkin untuk Kang Hadi dari Bandung bisa dicatat atau diketik pertanyaannya terima kasih saya serahkan kepada Pak Nuno untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Sifat terkait tentang politik hijrah politik hijrah baik terima kasih kepada Teh Sifat juga pendengar yang lain memang berbicara sikap hijrah atau politik PSII pada waktu itu ini agak jauh ya dari 1916 sampai ke 1936 ya jadi kurang lebih 20 tahun ke depan 20 tahun kemudian PSII membang apa melakukan satu apa proses politik partai yang disebut dengan politik hijrah nah PSII pada waktu itu dipegang oleh dua tokoh yang pertama adalah Abikusno Cokrosuyoso beliau adalah adik kandung dari Kusokroaminontok dan Vice President pada waktu itu adalah SM SM Kartos Wirio nah dua tokoh ini sesungguhnya yang merupakan arsitek dari apa politik sikap hijrah ini yang sempat di apa diputuskan di dalam majelis tahkim pada waktu itu tahun 36 sikap hijrah ini terutama banyak disampaikan di ideologisasi oleh Pak SM Kartos Wirio karena beliau satu-satunya tokoh pemikir ideolog setelah Pak Cokro meninggal ada banyak pihak di kalangan internal PSI bahwa apa yang representasi pemikiran Cokroaminoto ini banyak dilaksanakan atau ya diideologisasi secara politik oleh Pak SM Kartos Wirio namun konteks historis pada waktu itu menimbulkan satu goncangan ketika Pak Agus Salim memiliki sikap yang berbeda secara politik bukan secara ideologi secara politik karena melihat jika sikap hijrah ini dilanjutkan maka akan terjadi satu kondisi apa yang semakin menyulitkan dari dari rakyat itu sendiri karena disitu ada satu sikap non-kooperatif dan terutama merupakan satu satu kelanjutan dari dari upaya PSI untuk apa membangun satu institusi institusi negara sebagaimana yang pacok persampaikan tahun 1916 Zep Bestur jadi ini memang Zep Bestur ini kemudian dalam 20 tahun ke depan diperjuangkan dan ada titik titik apa titik pemperhentian terminalnya itu disikap hijrah ini nah dan ini apa satu satu apa peristiwa politik terbesar kedua setelah Zep Bestur karena dengan politik hijrah ini PSI kemudian secara internal apa terpecah terpecah menjadi PSI II kooperatif dan PSI PSI non-kooperatif PSI nya apa jalur jalur kooperatif yang dimotori oleh Haji Agus Salim termasuk juga Abikusno Cokrosu Yoslo yang nanti akan berujung kepada konsep Indonesia berparlemen GAPI nanti di lanjutan dari titik 0 itu ada di buku 7 kata nah sementara jalur yang kedua itu adalah jalur politik hijrahnya SMK yang melahirkan PSI KPK nah dua jalur ini kemudian terus masing-masing melakukan proses politiknya dan PSI Abikusno yang mendukung apa parlemen kemudian bermetamorasi proses kepada proses Islam bernegaranya nanti piagam Jakarta karena kan disitu ada dua tokoh besar di dalam piagam Jakarta itu Abu Salim dan Abikusno Cokrosu Yoslo jadi di belakang konsep piagam Jakarta sebagai representasi piagam Madinah itu adalah versi dari Abikusno dan Haji Agus Salim nah sementara di sesi di jalur yang lain ini politik hijrahnya KPK SM Kartos Suwirio menerjemahkan politik hijrahnya menjadi Islam bernegaranya negara Islam Indonesia nah ini mungkin apa satu perjalanan dari satu titik yang yang sama tetapi ada titik berikutnya yang menimbulkan satu apa satu ya katakanlah perbedaan di dalam menerjemahkan makna Islam bernegara politik jadi seperti baik terima kasih Pak Nono atas jawabannya atas pertanyaan Siva Susilawati kepada Kang Naufal atau Bapak Naufal silahkan jika ada yang ingin ditanyakan baik Bismillahirrahmanirrahim terdengar admin suaranya ya terdengar oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Pak Ishan Pak Nunuk ada yang ingin saya tanyakan tentang hubungan Serekat Dagang Islam Pak Cokro dengan Pak Saman Hudi di Surakarta dengan Serekat Dagang Islam Pak Tirto di Bogor nah dari beberapa artikel yang telah saya baca maupun juga beberapa buku yang telah saya baca dikatakan bahwa termasuk tadi Pak Ahmad Mansur Suri Negara juga berpendapat bahwasannya Serekat Dagang Islam yang dibentuk di Bogor itu oleh Pak Tirto itu dibentuk sebagai opposite atau apa istilahnya sebagai tandingannya SDI di Surakarta namun di sisi lain saya juga pernah baca satu artikel di Tirto juga yang menggunakan nama beliau disebutkan bahwa Serekat Dagang Islam di Bogor ini menaungi juga Serekat Islam di dimana di Surakarta dan pada saat Pak Tirto dibuang ke mana tuh ke Bofondigo atau ke Maluku saya lupa Pak Tirto eh Pak Tirto Pak Cokro Amin ini tuh seperti istilahnya mengkhianati Pak Tirto gitu dalam perjuangannya mungkin sekian yang bisa saya tanyakan jadi intinya dimanakah letak titik-titik temunya yang valid gitu mungkin sekian yang bisa saya tanyakan terima kasih kepada admin dan juga Pak Nuno baik Pak Nuno silahkan bisa langsung dijawab ya terima kasih Kak Iksan Pak Noval pertanyaan yang disampaikan Pak Noval ini ada jawabannya di buku titik 0 pertama ada beda antara syarikat dagang islam yang didirikan oleh Pak Saman Hudi 1905 dengan syarikat dagang islaminya nah ini dari namanya juga sudah beda syarikat dagang islaminya tahun 1909 di Butenzo di Bogor itu yang yang pertama ya jadi dari namanya juga itu sudah beda syarikat dagang islam syarikat dagang islam saya sebagai pendulis memiliki tesis bahwa sangat dimungkinkan bahwa berdirinya syarikat dagang islam 1909 itu adalah satu upaya untuk menandingi pergerakan begitu cepatnya syarikat dagang islam di dalam hal membangun ekonomi pribumi melalui apa melalui bisnis batik dan seterusnya yang kedua perlu kita pahami juga siapa sebetulnya Firtu Adi Suryo ini secara pribadi memang beliau termasuk tokoh pada saat itu yang memiliki kapasitas intelektual di atas rata-rata di atas rata-rata dengan latar belakang pendidikan Belanda yang diperolehnya kemudian pergaulannya yang cukup intensif dengan birokrat Belanda maupun kalangan bupati bisa dicatat diantaranya beliau sangat dekat dengan bupati Cianjur pada saat beliau tahun 1902 sempat menikah di sana dan membuat satu surat kabar surat kabar di sana di Cianjur surat kabar pertama di di Sunda itu di Cianjur itu yang oleh Firtu Adi Suryo nah jadi kalau disebutkan sebagai cabang dari dari segi tahun jelas lebih dahulu Syarikat Tagang Islam apa Saman Hudi daripada Syarikat Tagang Islam ayahnya Firtu Adi Suryo jadi saya punya pandangan yang sama dengan Prof Ahmad Mansur lepas dari apa kontribusi Pak Tirtu Adi Suryo tapi dalam konteks face to face antara kepentingan Syarikat Tagang Islam dengan Syarikat Tagang Islam jelas bahwa Syarikat Tagang Islam itu dibetup oleh kalangan kalangan birokrat Hindia Belanda dan para bupatinya mendapatkan bantuan dana dan seterusnya dan ketika walaupun Pak Tirtu tetap memiliki satu kecenderungan untuk berontak terhadap kemapanan kolonialis Belanda tetapi saya melihat mungkin visi visinya yang berbeda begitu ya yang berbeda kalau Syarikat Tagang Islam nya apa Pak Saman Budi memang basicnya memang Islam dari awal kalau Syarikat Tagang Islamiyah memang di tengah perjalanan itu punya apa motif-motif lain ini memang perlu dikaji secara khusus tentang Syarikat Tagang Islamiyah ini seperti apa tetapi bahan-bahan untuk bisa dikembangkan ada di buku C.0 ini bagus untuk pembelajaran bagi kita bahwa apa pola seperti itu juga terjadi ketika Jami Atul Hoyer didirikan tahun 1902 kemudian 1905 berdiri Budi Somo ini namanya sama dan dari dokumen-dokumen yang kita temukan memang jelas ada motif motif dari pihak India-Belanda secara politik untuk apa untuk menandingi atau menghadang pergerakannya Jami Atul Hoyer maka dibikinlah Budi Utomo itu sama berikutnya polanya sama ketika Syarikat Tagang Islam berkembang berdiri maka 1909 berdiri Syarikat Tagang Islam begitu yang saya sampaikan terima kasih baik terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya Mas Naufal baik kepada Kang Ilham Hoyerul Amri saya persilahkan untuk bertanya kepada Pak Nunu silahkan dinyalakan dulu mikrofonnya Kang Ilham di unmute dulu tombol merah Kang Ilham oh masih belum bisa ternyata dikarenakan waktu Kang Ilham jadi kami mengganti dengan penanya keempat tadi yang Bapak Hadi dari Bandung silahkan Bapak Hadi Halo Bapak Hadi ya salam 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 warahmatullahi waalaikumsalam ini harus mengacu kepada Quran dan Sunnah Rasul dimana kita paham bahwa lakutkan alakum pi rasulillah waswatun hasanah limakan anjar jullaha wajamil lahir wajamil akashiro ya surat alah 21 jadi landasan untuk bisa mengukur mengacu kepada bagaimana Rasulullah berjuang di di Mekah dimana dimana pada saat di Mekah Rasulullah membentuk yang disebut dengan Baitul Arkom dan Darul Arkom lalu setelah itu Rasulullah hijrah dan Madinah membentuklah yang disebut dengan Pak Adinah langsung kepada pertanyaannya Pak Adi pertanyaannya adalah apakah Natiko itu sesuai dengan apa yang disampaikan Allah perjalanan dari Mekah ke Madinah seperti itu terima kasih Baik terima kasih Pak Adi jadi Pak Nunu mungkin ini pertanyaan terkait dengan hubungan antara perjalanan atau Sunnah Rasulullah dan juga Natiko mungkin bisa dijawab dan setelah itu kita saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan via chat melalui chat maksudnya dari para peserta silahkan Pak Nunu Baik Pak S.H.D terima kasih pertanyaannya sangat bagus dan saya usulkan ini menjadi apa tema baru ya ke depan pada Sudarilah untuk melakukan satu diskusi ya tentang hal ini kenapa kita karena bukan hanya syarikat Islam atau syarikat tagang Islam saja yang berusaha untuk melakukan upaya representasi historis terhadap perjuangannya itu sebagai perjuangan ala Rasulullah tentu yang lain pun demikian dengan berbagai argumentasi tetapi kalau boleh saya membangun satu asum ya satu asum kalau melihat bagaimana awal pra-syarikat dagang Islam jadi harus mundur ke belakang syarikat dagang Islam ini didirikan memang ini tidak terlepas dari satu ijitihad atau boleh dikatakan ijema ijema para ulama di di Mekah terutama yang saya tahu itu adalah keterlibatannya apa Sheikh Minangkabowi Sheikh Masya Allah yang sejaman dengan Pak siapa Pak Saman Hudi karena sebelum syarikat dagang Islam itu berdiri 1902 sampai 1904 itu Pak Saman Hudi itu belajar di Mekah dari apa dari intensitas belajar dan interaksi beliau dengan tokoh-tokoh ulama Nusantara yang pada waktu itu punya pengaruh besar maka menitipkan satu pesan bahwa baru dibangunnya satu jamaah yang disebut syarikat syarikat dagang Islam jadi ini perlu ada bukti bukti otentik secara historiografi barat ya sebab begini historiografi Islam itu menganut konsep apa apa juga bukan hanya bukti tertulis tetapi juga apa lisan lisan seperti hanya perawi hadis begitu ya jadi kalau melihat dari masa kesejarahan dari sebuah perjuangan pergerakan Islam ala Rasulullah asumsi saya syarikat dagang Islam bisa representatif pada waktu itu setidak-tidaknya mewakili satu pergerakan Islam di Nusantara karena belum ada satu syarikat dalam kurung dagang Islam di luar syarikat dagang Islam pada waktu itu ya Ihwanul Muslimin belum ada pada waktu itu di Mesir juga belum ada jadi memang kalau kita lihat disini ada keloporan juga dari para ulama Nusantara untuk menyadari tentang makna dari memperjalankan sejarah perjuangan Nabi atau Sunnah Nabi seperti itu yang bisa saya jawab mudah-mudahan tidak puas karena itu saya usulkan mari kita duduk bersama ini para para akademisi para pergerakan untuk membicarakan hal ini terima kasih Kang Ishan terima kasih Pak S.H.D Baik Pak Nuno mungkin ini ada pertanyaan paling di nanti-nanti dari para peserta yaitu sebenarnya saat ini ada berapa cabang dari SI ini lalu bagaimana posisi CSI di dalam SI saat ini silahkan Pak Nuno ini lagi-lagi balik kepada urusan perjalanan sejarah jadi memang sejak awal karena SI itu adalah pergerakan politik dan ideologi tidak sedikit mengalami goncangan apa goncangan baik dari luar maupun dari dalam mulai dari SI merah gitu ya kemudian tokoh SI sendiri bukan berpecah artinya membangun lagi satu pergerakan walaupun bukan pergerakan politik contoh adalah Muhammadiyah tahun 1914 1914 sampai dengan 1919 Pak Ahmad Dahlan itu adalah penasehat Sentra Syarikat Islam yang juga pada waktu 1912 itu mendirikan Muhammadiyah Pak Asim Asyari juga seperti itu ketika di Mesir beliau adalah selain anggota SI juga kemudian jadi ketua dalam dalam perjalanannya juga sama sikap PSII ada sikap hijrah tahun 1936 berpecah menjadi PSI KPK PSI penyadar dan seterusnya terus sampai saat ini ada lagi peristiwa PSI PSII tahun 1972 yang berakibat ada dua ada SI ada Syarikat Islam bagi saya pribadi harus dibedakan antara SI sebagai satu ormas Islam kan SI sekarang SI Indonesia maupun SI itu merupakan sebuah ormas institusi formanya itu ormas ideologinya juga barangkali banyak sekali apa yang berubah di dalamnya tadi soal eksistensi tadi sudah dibahas oleh Kang Wildan begitu ya bagaimana sekarang katanya eksistensi Syarikat Islam itu jadi ini banyak perspektif kalau menjawab formal sekarang ini yang yang mengaku yang mengakui dan diakui gitu ya pelanjut secara keorganisasian SI itu ada dua ada SI ada Syarikat Islam Indonesia gitu ya ini di Indonesia ini dan sampai saat ini tidak bisa bersatu pernah ada momentum tahun 99 ketika reformasi mau jadi partai lagi berpecah lagi ada versi ketiga yang mengatakan bahwa perjuangan PSI itu berhenti selesai ketika mewujud menjadi sebuah institusi negara karena tujuan PSI itu adalah Islam bernegara dalam bentuk negara Islam Indonesia ada yang juga punya pandangan seperti jadi saya lebih menjawab secara apa substansial kalau menanyakan berapa cabang nanti ke pengurus aja nanyanya gitu tapi situasi sekarang itu seperti SI itu seperti ini mungkin warisan dari dari jaman 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 awal selalu terjadi perpecahan berbeda misalnya dengan Muhammadiyah dari dulu tidak pernah ada kepengurusan ganda Muhammadiyah persis apalagi namanya sudah persis tidak pernah ada kepengurusan persis versi A versi B nah ini yang uniknya uniknya itu adalah dari SI ini karena memang pemberangkatannya itu adalah organisasi politik ideologi ini perlu dipahami juga oleh generasi muda sekian dari saya Assalamualaikum Waalaikumsalam baik kepada Pak Wildan dan Pak Nunu mungkin Pak Wildan terlebih dahulu mungkin ya Pak Nunu kita berikan kesempatan kepada Pak Wildan Pak Wildan apakah masih tersambung enggak ya insya Allah ya Pak Wildan tolong berikan kepada kami closing statement terhadap bagaimana peran akademisi seperti kita yang hadir di dalam webinar ini dalam menjaga sejarah agar relevan dan validitasnya bisa dipertanggungjawabkan khususnya dalam masalah terkait Natiko ini silahkan Pak Wildan mungkin apa ya akademisi atau da'i kan atau beberapa elemen masyarakat itu kalau misalnya kami di akademisi memberikan harta ke masyarakat mungkin agak kesulitan misalnya memberikan hal-hal yang sepatu materi agak kesulitan namun yang bisa kita sampaikan adalah karena kita diberikan Allah kemudahan untuk menggali keilmuan secara mendalam kita bisa punya peran dengan keilmuan yang kita miliki itu adalah membangun kesadaran sebagaimana yang saya sampaikan tadi tentang vitalnya sejarah dalam membangun memori kolektif yang nanti ujung-ujungnya adalah membangun kesadaran namun harus dipahami pula misalnya bahwa hal itu tidak mudah kami di kalangan akademisi misalnya banyak juga yang kemudian terjebak dengan rutinitas pekerjaan kemudian hal-hal lain yang sifatnya keilmuan tanpa dan hidup di dalam menara gading sehingga kami kemudian melupakan peran kami dalam kegiatan masyarakat salah satunya adalah mencerdaskan itu yang pertama yang kedua ada juga yang kemudian akademisi ikut campur dalam membangun masyarakat namun banyak juga di kalangan mereka yang terjebak di dalam politik praktis yang ujungnya adalah bela-membela sehingga kembali umat menjadi terlupakan saya hanya ingin menutup cerita seorang dosen senior kami tentang sejarah Wanugem kalau misalnya Pasartono Kartodirjo misalnya kalau misalnya di kalangan sejarah di kalangan mahasiswa yang menyenang sejarah suka membaca buku beliau mengenai sejarah Indonesia yang dua jilid itu nah dua jilid buku ini adalah bentuk indifidensi beliau sebagai seorang sejarawan kenapa ketika beliau kemudian ikut proyek pembuatan buku babon sejarah nasional dengan Nugur Honoto Susanto dan lain-lain beliau asalnya ikut proyek negara dalam penulisan sejarah Indonesia itu namun kemudian di ujung-ujungnya ternyata banyak kepentingan negara atau politik historiografi order baru yang ada di dalam itu maka beliau dengan berani keluar dengan berani keluar dari proyek itu kemudian beliau melihat bahwa harus diluruskan sejarah versi Nugur Honoto Susanto itu dengan menulis sejarah versi beliau nah itulah the power of akademisi bahwa dia punya kekuatan mental kekuatan pikiran untuk mencerdaskan masyarakat termasuk misalnya ditegah kebingungan masyarakat tentang mana versi sejarah yang benar maka sejarah itu sejarawan itu punya punya jihad sendiri salah satunya adalah tadi dalam mencerdaskan masyarakat karena mau tidak mau sejarawan juga muslim kan bahwa dia punya tanggung jawab tanggung jawab agama dan tanggung jawab intelektual mudah-mudahan mereka bukan bagian kata Julian bendama pengkhianat intelektual mungkin itu baik terima kasih banyak Pak Wil dan atas waktu dan closing statementnya yang sangat luar biasa lalu kita berikan kepada Pak Nunu untuk memberikan closing statement terkait manfaat dari pembelajaran sejarah yaitu syarikat Islam ini dengan masa kini atau dengan keadaan masyarakat Islam saat ini silahkan Pak Nunu untuk memberikan closing statement terima kasih pertama harus kita kita harus punya satu kesimpulan bahwa diperlukan satu titik nol dari sebuah kesadaran berkebangsaan nasional berdasarkan Islam dan titik nolnya itu ada di peristiwa Zepdesur peristiwa ini saya kira patut dikaji bersama secara akademis oleh kalangan karena saya punya pengalaman ketika buku ini akan terbit dan saya mintakan pengantar dari masyarakat sejarawan Indonesia secara resmi sampai pada waktu harus terbit ternyata tidak tidak ada jawaban secara resmi tentang mengapa tidak diberikan pengantar ini hal yang yang menarik bagi saya sebagai penulis sejarah atau sekarang disebut ada istilah sejarawan publik untuk lebih aktif menyuarakan menyuarakan kebenaran-kebenaran atau ingatan ingatan-ingatan kolektif di masyarakat yang mungkin negara atau pemerintah tidak bisa diakomodasi saya minta dukungan dari kalangan akademisi untuk terus mengkaji titik nol ini sehingga bisa menjadi satu pemberangkatan yang sama dan dengan demikian akan memiliki satu perjalanan sejarah yang sama sebuah historiografi politik baru yang dicoba untuk dibangun baik terima kasih banyak Pak Nunu dan Pak Wildan kami dari student Rihlah memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kepada para peserta khususnya bagi mereka yang mengajukan pertanyaan karena kepada Pak Wildan sendiri ada sekitar 10 lalu kepada Pak Nunu ada sekitar 15 namun dikarenakan keterbatasan waktu kami 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 tidak bisa memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk dijawab pertanyaannya semoga dengan tidak dijawabnya pertanyaan tersebut bisa menambah rasa penasaran rekan-rekan yang lain untuk bisa saling bahu-membahu untuk mencari solusi atau mencari pencerahan dari suatu kegamangan atau kegelapan dari keilmuan tersebut saya merangkum dari pembicaraan Pak Wildan dan Pak Nunu bahwa kita sebagai akademisi berusaha khususnya dalam terkait dengan materi sejarah kita selalu berusaha untuk mengungkap sejarah masa lalu mengungkap fakta-fakta masa lalu agar bisa menjadi pelajaran di masa depan salah satunya Natiko ini adalah salah satu gerbang awal bagi pergerakan dan perubahan di masyarakat muslim Indonesia saya aturkan terima kasih banyak kepada Pak Nunu dan Pak Wildan atas waktunya dan kami dari Student Rihlah Indonesia memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dan juga kami mengajak kepada Pak Wildan dan Pak Nunu untuk terus berpartisipasi dalam acara Student Rihlah juga kepada rekan-rekan yang ingin bergabung atau minimal ingin mengikuti acara-acara dari Student Rihlah karena acara-acara kami dipilih dari kebutuhan para akademisi acara-acara kami dibuat agar bisa memenuhi keinginan dan kehausan dari keilmuan yang ada di sekitar para masyarakat mungkin demikian yang dapat kami sampaikan silahkan bagi rekan-rekan yang ingin bergabung dengan Student Rihlah bisa menghubungi kontak person yang ada dan kami selalu akan membuka tangan kami akan selalu membantu rekan-rekan semua untuk bisa memajukan masyarakat yang ada di Indonesia juga di dunia terima kasih banyak atas waktunya saya tutup dengan doa Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhir hati hasanah wa kina ada banar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada semuanya teman-teman sampai bertemu lagi di Jumat pekan kedua dan keempat di bulan Juli ya insyaallah dengan tokoh-tokoh dan kita rihlah ke daerah-daerah lain insyaallah silahkan bisa langsung keluar insyaallah kita sampai bertemu lagi silahkan bisa diisi yang membutuhkan sertifikat di grup maupun di link ini dan yang memerlukan webinar sebelum-sebelumnya ada di youtube ya kita sudah bahas M. Nasir Ahmad Hassan kemudian menelusi jejak Islam di Cirebon di Cianjur kemudian hari ini Sarekat Islam dan nanti insyaallah bulan Juli rencana kita akan rihlah ke daerah periangan timur ya insyaallah dengan para sejarawan dan budayawan di daerah sana ditunggu lagi teman-teman silahkan bisa update terus informasinya di instagram studentrilahindonesia bisa juga dilihat di aplikasi UMA ya hari ini kita live Alhamdulillah tadi yang nonton kurang lebih ada seratusan seratus lebih Alhamdulillah jadi peserta kita mencapai kurang lebih 200 lebih kurang-kurangnya 200 yang keluar dan yang masuk terima kasih kepada semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih